Pada unit ini saya mengajar apa yang disebut dengan set expressions yakni ekspresi yang digunakan oleh guru untuk mengungkapkan perasaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kelas. Bisa berbicara yang terjadi di dalam kelas saya ingin berbicara dengan mereka. Tapi bisa kita berbicara semuanya? Bisa kita berbicara semuanya? Kalau tiba-tiba murid ada itu, tersandun terus tiba itu ada jelasin lain. Dalam buku teks yang kita punya, ini ekspresi-ekspresinya disajikan dalam bentuk yang cukup mudah dipahami. Karena ini sudah berisi expression, kemudian ada latihan-latihannya, tapi latihannya sendiri latihan secara tertulis. Sedangkan kita menginginkan para peserta training ini bisa melakukan tindak tutur menggunakan expression ini secara lisan di kelas. Oleh karena itu, kita sajikan dengan metode alternatif yang lebih inovatif. Aku takut, aku tak merasa sangat baik hari ini. Ucap ini sambil merotok loro. Aku takut, aku tak merasa sangat baik hari ini. Terlalu dramatis? Terlalu terlalu dramatis. Hahahaha Acting video. Akhirnya kita di kelas menggunakan teknik yang kita sebut dengan film scripting ya. Jadi ini pura-puranya kita membawa film ya, script film yang akan kita peragakan. Script filmnya sendiri kita buat. Dan kita peragakan di kelas dengan mula-mula kita drillkan dulu agar semua peserta bisa mengucapkan ekspresi-ekpresi itu dengan benar. Kemudian mempraktekannya. Dan ternyata luar biasa ya. Jadi para peserta bisa mengikutinya dengan sangat baik. Listen and repeat after me. I love you. I love you. I love you. V, V, V. Ini suaranya V bukan laugh. Kalau laugh itu begini ketawa namanya, laugh. Ini love. I love you. I love you. I love you. I do not love you. I do not love you. I seem to love you. I seem to love you. Masih ingat ini tadi maknanya apa? Keto-e, keto-e kok aku seneng. I seem to love you. I seem to love you. I might love you. I might love you. I might have loved you. I might have loved you. Scene number? Six. Number six. What happened? And one scored 25 points and won the prize for the best player. Wow. And what do you say? Well done. Ada banyak gelak tawa ya. Jadi ada keseruan-keseruan yang terjadi selama proses pembelajaran ini. Karena memang ini kita lakukan dengan pendekatan andragogi ya. Jadi pendekatan pembelajaran untuk orang tua atau orang dewasa maaf. Jadi kita mendekatinya dengan cara penuh semangat untuk bisa tanpa memberikan beban yang berlebihan. Jadi lebih bersuat persuasif. Para peserta bisa mengikuti. Drillnya diikuti. Kemudian waktu tampil juga sangat antusias dan seru juga ya. Karena memang ada perjuangan juga untuk bisa menghafal dan menerapkan ekspresi-ekspresi itu. Dengan intonasi yang tepat, dengan tekanan yang tepat. Dan juga dengan acting yang tepat gitu. Karena ini kita mengambil teknik seperti main film gitu. I'm afraid. I seem to be losing my voice. So I won't be able to speak any louder. Insya Allah. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Good morning. Good morning. How are you today? I'm good. Okay. I'm afraid. I'm not feeling very well today. But it's okay. I'm ready to teach you. Pada skrip itu intinya adalah ada satu karakter yaitu karakter guru yang dia ini berada di kelas. Kemudian dia ini menghadapi satu kelas siswa. Kemudian skenario itu mengharuskan guru untuk menggunakan set expression. yang diajarkan karena ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kelas itu. Tetapi di dalam kelas ini kemudian kita modifikasi karena ini baru tahap latihan. Maka tidak hanya satu guru yang memperagakan dialog-dialog yang terjadi dalam skrip ini justru bergantian kita peragakan. sehingga satu guru mendapatkan satu adegan ya. Satu scene, satu peserta. Kemudian scene yang lain diperagakan oleh peserta yang lain. Harapannya nanti skrip ini bisa diperagakan di kelas para peserta yang sebenarnya. Selamat menikmati, hari ini hari yang pertama saya. Oh ya, kelasan. Ini hari yang hari kamu hari ini. Banyak hari yang selamat menikmati hari ini. Terima kasih banyak. Anda datang. Bagus. 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 Dan kelas. Tuan, saya membuat satu peserta yang terbaik di permainan terakhir. Oh, selamat menikmati, Hans. Terima kasih, sir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat datang Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Oke, hari ini saya akan bermain film Biar saya sediakan proyek Sambil kamera Saya benar-benar maaf Tak apa-apa Oh tidak Lidnya terlalu kurang Maafkan saya sekejap Saya harus pergi ke pintar yang berikut Saya optimis bahwa Dengan Pendekatan Metode dan teknik yang tepat Pelatihan English For instructional purposes Ini akan membuahkan Hasil yang baik Para peserta akan Bisa Melejit kemampuan berbahasa Inggrisnya Secara praktis Ya, jadi bahasa Inggrisnya Tumbuh akurat Dan lancar Accurate and fluent Bisa diterapkan Di kelas Mereka masing-masing Sebagai guru Di program Bilingual Saya berpesan Kepada Semua peserta Untuk Terus Bersemangat Dan menikmati Proses Belajar Bersama Kampung Inggris Semarang Di program English For instructional purposes Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih